Terkait pemberhentian secara sepihak terhadap beberapa perangkat desa dimerangin oleh KADES terpilih, berdasarkan hasil pertemuan bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Desa harus mengembalikan perangkat desa yang telah dipecat ke jabatan semula. Kisru pemecatan perangkat desa dimerangin ternyata sudah sampai ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. Setidaknya ada tujuh kepala desa dimerangin yang dilaporkan, yakni Desa Air Batu, Desa Talang Segegah, Desa Markeh, Desa Muaro Panjo Timur, dan Desa Marus Jaya, Kecamatan Renap Pembarap, serta Desa Rantau Macang, dan Desa Kecamatan Muara Siau. Mendapat laporan tersebut, Ombudsman langsung turun ke merangin dan melakukan pertemuan dengan Kepala Desa yang dilaporkan tersebut. Dari hasil pertemuan yang itu, Kepala Desa harus mengembalikan jabatan perangkat desa yang diperhentikan ke jabatan semula. Hal ini karena pemecatan perangkat desa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan permendagri tentang desa. Dan semua Kepala Desa sepakat untuk mengembalikan jabatan perangkat desa yang telah diperhentikan. Ya, tadi sesuai hasil kesepakatan buka, bahwa untuk diperbaiki, kalau memang menjadi persegurutannya, ya tentunya dikembalikan perangkat desa semula. Sementara itu, untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terulang lagi, Sekdam Rangin Fajarman mengatakan, pihaknya akan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan Kepala Desa, serta mengingatkan Kepala Desa agar kejadian ini tidak terulang lagi. Yang pertama tentunya kita harus meningkatkan kapasitas dari Kepala Desa tentang pemahaman aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Kita memaklumi bahwa baru 14 Juni kemarin mereka dilantik, berarti lebih kurang baru sekitar 2 bulan mereka melaksanakan tugas. Memang banyak sekali aturan yang harus mereka pelajari di sini. Terima kasih telah menonton!